Halo Sobat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di Waduk Pitekso Waduk Pitekso ini di Desa Solomarto, Kecamatan Girwayo, Kabupaten Wono Giri Apa kabar Sobat semua, jumpa lagi dengan channel saya Irumda NG Yuk ikuti perjalanan saya menuju lingkar utara Waduk Pitekso Girwayo Untuk jarak tempuh ke Waduk Pitekso ini dari pusat kota Wono Giri sekitar 52 km dengan waktu kurang lebih 1,5 jam Menuju ke Waduk Pitekso bisa dimulai dengan yusuri jalan utama Wono Giri ke arah timur Setelah melalui sekitar 8,3 km perjalanan akan sampai di pertigaan pasar Ngadi Rojo dan akan belok ke kanan Lalu mengikuti jalan utama Ngadi Rojo, Nguntoro Nadi, Batu Retno Terus sekitar 20,1 km atau kurang lebih setengah jam lagi akan ada pertigaan lagi belok kanan Di pertigaan itu melalui jalan raya Solo Pajitan via kecamatan Batu Retno Wono Giri Oke dari sini kita akan lurus terus melalui jalan ini yaitu satu jalur Dan sangat ramai sekali di perjalanan ini ada pertandingan sepak bola Mungkin ada turnamen untuk memperlukan piala kemerdekaan Ramai sekali di perjalanan Terus kita lurus Oke kita sudah sampai di lokasi Waduk Pitekso Giriwayo Dan kita akan belok ke kiri karena kita melalui lingkar utara Waduk Pitekso Kita lihat memang belum sempurna pembangunannya Waduk Pitekso ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2021 Bapak Bupati Wonegiri Joko Sutopo menyebutkan persiapan peresmian pendungan Pitekso telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi Penasaran seperti apa Waduk Pitekso lingkar utara ini? Yuk kita lihat Pendungan Pitekso merupakan pendungan yang berada di hulu sungai Bangawan Solo Pendungan Pitekso merupakan pendungan multifungsi yang dibangun untuk menampung kapasitas air sebanyak 25 juta meter kubik Pendungan ini diproyeksikan mampu mengairi area irigasi seluas 1,5 hektare Pendungan Pitekso ini dibangun oleh BBWS Pengawan Solo, Dijian Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR Kepala Seksi Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai atau BPWS Pengawan Solo, Koirul Morat menyebutkan konstruksi bendungan sudah diperhitungkan sekitar untuk bertahan hingga 50 tahun Menurut dia, bendungan juga tahan guncangan gempa Waduk Pitekso Wonegiri ini merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 Biaya pembangunan Waduk Pitekso ini menghabiskan anggaran sekitar 1,44 triliun Pembangunan Waduk Pitekso ini diharapkan mendatangkan 5 manfaat 5 manfaat ini diantaranya yaitu untuk pengendalian banjir, mengurangi sedimentasi, destinasi wisata, mengairi sawah sekitar 1.500 hektare lahan pertanian Dan juga menyediakan ketersediaan air baku 300 liter per detik untuk menjangkau kecematan Giriwoyo dan Batu Retno Bupati Joko Sutopo mengatakan sebelumnya daerah seperti Giriwoyo dan Giri Tontro merupakan daerah yang rentan kekeringan setiap tahunnya Dengan hadirnya waduk ini diharapkan bendungan ini bisa menjadi aset baru bagi Kabupaten Wonegiri untuk meningkatkan kesejahteraan tani dan masyarakat sekitar bendungan termasuk kebutuhan air bersih bagi warga sekitar Manfaat kehadiran bendungan pitekse yang dirasakan langsung oleh warga Wonegiri menurut dia berbeda dengan waduk gejah mungkur yang irigasinya sebagian besar dimanfaatkan daerah di luar Kabupaten Kalau waduk gejah mungkur dari aspek irigasi tidak mendapatkan banyak manfaat paling hanya sekitar ratusan hektare di wilayah utara Kabupaten Wonegiri Bapak Bupati Joko Sutopo juga menyebutkan ke depannya infrastruktur sarana irigasi akan dibangun di pemerintah pusat pasca pembangunan Indo atau bendungan yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi ini adalah lokasi waduk pitekse di lingkar utara bisa kita lihat disini adalah dermaga untuk perahu yang akan menuju ke pusat lingkar selatan di sana kita lihat dari sini pemandangannya sangat indah sekali tampungan airnya juga sangat luas mudah-mudahan pengairan di waduk pitekse ini bermanfaat untuk daerah sekitar waduk pitekse ini untuk pembangunan waduk pitekse ini memang belum 100% sempurna tetapi memang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar disini bisa kita lihat ada beberapa penghujung yang diperlukan yang singgah di waduk pitekse ini untuk melihat keindahan alam di waduk pitekse ini sangat indah bukan ya jika kamu penasaran ingin berkunjung ke waduk pitekse silahkan terus kesini bersama teman dan keluarga anda itulah tadi lokasi sekitar waduk pitekse selamat datang di waduk pitekse ini kita jumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like dan komen share juga untuk rekomendasi teman-teman kalian yang ingin berkunjung ke waduk pitekse ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati